Halo semuanya, ketemu lagi di Nile Onion Nah, ini tuh resepnya tuh simple banget dan juga sangat bernutrisi tinggi Ini gampang banget bikinnya di rumah, yaitu sup ayam dengan angkat Jadi, kalau kalian suka dengan resepnya, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Terima kasih Nah, ini ada satu ekor ayam kampung, ukurannya itu kurang lebih sekitar 1 kg-an Nah, ini kita cuci ayamnya itu secara bersih seluruh pemukannya Nah, ini ayam angkat ini itu salah satu makanan cako Jadi, paling terkenal itu keuntungannya itu atau manfaatnya itu adalah untuk mengurangi kadar kolesterol Nah, ini juga bagus buat yang lagi sakit perut karena bisa membuat sirkulasi darah lebih lancar Nah, anak aku juga kalau lagi sakit, aku sering banget bikin sob ini Kemudian, ini ayamnya kita potong kecil-kecil ya Seperti potong untuk ukuran sob Nah, ini juga bagus banget ya buat teman-teman yang habis melahirkan Jadi, ini baik banget untuk kalian yang habis melahirkan Ini kita cuci lagi ayamnya, kemudian ini kita tiriskan sampai dia kering Kemudian kita masukkan 2,4 liter bawang lebih air ke dalam panci Ini kita didihkan dulu airnya Kemudian ini angkat seperti ini Bentuknya bubuk karena sudah digiling Nah, bentuk aslinya itu seperti ini Jadi, seperti butiran beras ya Memang karena bubuknya itu dari beras seperti ini Ini sudah di fermentasi dengan salah satu ragi Itu monascus purpureus Nah, ini kita harus haluskan dulu angkatnya Sampai bergantung tepung seperti ini Nah, bentuknya Berbentuk bubuk seperti ini ya teman-teman Nah, ini kita gunakan sekitar 1,5 sendok makan bubuk angkatnya Kemudian ada 2-2,5 sendok teh garam Kemudian ada 1,5 sendok teh lada putih bubuk Dan 50 gram ini jahe Dan kita juga bakal tambahin angcu Kurang lebih 50 ml Kemudian ini jahenya kita iris tipis Atau bisa digepret juga Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dipotong ke dalam panci Nah, ini kita harus didihkan dulu Karena kita nanti bakal keluar bubuk seperti itu Nah, ini ada bubunya Ini kita siapkan semangkok air Kemudian bubunya ini kita saring dengan saringan yang halus Nah, ini kita saring sampai airnya itu sudah tidak butok lagi Atau dia lebih jernih ya Nah, seperti ini Nah, kalau sudah selesai Baru kita tambahkan bubuk angkatnya Garam, lada, dan jahenya Kemudian kita tambahkan juga angcunya Nah, ini kita didihkan dulu Kalau sudah didih seperti ini Baru kita tutup Dan kita masak dengan api kecil selama 45-60 menit Sampai ayamnya itu benar empuk Nah, ini kita matikan apinya Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan Ini bawang putih goreng Ada minyak-minyaknya juga dikit Jadi ini simple banget ya Teman-teman bikinnya dan juga sangat bernutrisi Terima kasih buat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati